Intro Selamat pagi para pelaku pasar Saatnya menyimak informasi bisnis dan ekonomi Dari Studio Kompas TV di Bursa Efek Nenis Ya saya Glory Oyong Kemarin IHSG berhasil menetapkan track positifnya Dengan penutupan yang cukup baik Dan lalu bagaimana dengan pagi hari ini Pembukaan indeks harga saham gabungan Kita lihat teman bursa di bakal saya IHSG baru saja dibuka Naik 20 poin atau sekitar 0,41% Ke level 5.133 Dan ada beberapa sentimen pasar juga Dari mancanegara yang bisa anda perhatikan Pada pagi hari ini Sama seperti kemarin sentimen masih didominasi Dari kawasan regional Asia Yang pertama ada data dari Jepang Yaitu produksi industri Juni Yang akan dirilis sekitar pukul 11 nanti Dan jika kita berkaca dari nilai sebelumnya Yang telah dirilis yaitu selama bulan Mei Produksi industri Jepang telah tumbuh 1% Dan sementara itu saudara Dari Tiongkok ada laju kredit bulan Juli Yang kalau kita lihat juga pada bulan Juni Sebelumnya data yang dirilis adalah Di 1,08 triliun yen Dan tentu data-data dari Asia ini juga Direspon oleh para pelaku pasar Tidak hanya di tanah air Dan kita akan lihat nanti bagaimana Pembukaan bursa Asia Namun sebelum ini kita lihat dulu Bagaimana penutupan bursa Amerika Serikat Dini hari tadi Yang mayoritas menguat Kita lihat Dow Jones naik 0,1% S&P 500 juga naik 0,28% Begitu pelan dengan Nasdaq Yang terangkat 0,7% Dan saudara kita lihat Pembukaan bursa regional Asia Dampak positif dari penutupan bursa Amerika Serikat Tampaknya tidak merata Karena ada beberapa Bursa angguan Asia yang masih dibuka lemah Pada pagi hari ini Di antaranya Shanghai Composite Tiongkok Yang turun 0,09% Meskipun tadi kita lihat ada data yang ditunggu Yaitu data laju kredit bulan Juli Dan selanjutnya Nikkei 225 Jepang Hang Seng Hong Kong Dan juga Kospi Korea Terangkat naik di rentang 0,09% Higa 0,3% Sementara dari tanah air Sebenarnya kita lihat tukar rupiah Yang kemarin menguat Sempat nyaris hampir 100 poin Pagi hari ini turun 10 poin Terhadap dolar Amerika Serikat Dan rupiah tempatnya berada di level 11.687 Per 1 dolar Amerika Serikat Di pasar spot antar bank Dan bagi anda yang ingin melakukan perdagangan Pada hari ini tentu Jangan lupa saksikan dulu Rekomendasi saham berikut ini untuk anda Itu dia tadi beberapa rekomendasi saham Dari Mandiri Sekuritas Dan jangan lupa juga saksikan rangkuman Perdagangan sesi pertama Dalam kompas bursa selanjutnya Sekitar pukul 12.30 nanti Sampai jumpa